Memiskinkan koruptor hingga menguatkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi hal yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dalam kegiatan paku integritas yang digelar oleh KPK pada Rabu 17 Januari. Saat menyampaikan pidatonya di hadapan para pimpinan KPK serta pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya, Ganjar menyampaikan sejumlah rencana langkah yang akan ia ambil guna memberantas tindak pidana korupsi jika nanti terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2024. Salah satunya adalah untuk memiskinkan para koruptor dan memperkuat kelembagaan KPK. Selain itu, ia mengatakan akan menerapkan digitalisasi keuangan guna meminimalisasi transaksi tunai yang lebih sulit untuk dilacak serta transparansi anggaran. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Ganjar juga menilai perlu koordinasi yang lebih kuat antara KPK dengan instansi lainnya terkait kewenangan penuh KPK untuk melakukan investigasi sehingga independensi dan integritas KPK dapat terjaga tanpa adanya intervensi. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.